Kalau kita sedang dalam kondisi sendiri, butuh teman curhat, Allah sebaik-baik tempat curhat, butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong, butuh kebaikan, Allah memiliki segala kebaikan, butuh jalan keluar, Allah lah yang satu-satunya yang punya jalan keluar dari semua kebuntuan hidup kita. Makin banyak masalah makin dekat sama Allah, gak apa-apa kalau kita ngerasa ah saya emang gak pede dekat sama Allah, kenapa saya banyak dosa, kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa, gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi zolam tu nafsi faghufirli, ya Rabbi saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya, dekatin Allah dengan minta ampun. Hah gak pede datang ke Allah, kenapa soalnya takut ngecewain Allah, kan kita udah minta nanti Allah ngasih, udah gitu namanya manusia kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah balik lagi dia, jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi, kan suka gitu. Karena kita masih kayak ragu sama kemampuan kita, saya bisa gak ya istiqomah, saya bisa gak ya taubatan nasuhah, ah daripada nanti saya udah minta sama Allah, Allah tau banget kalau saya itu masih labil, kan gak enak. Udah gak apa-apa, kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah, dosa lagi, datang lagi sama Allah, kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun kepada Allah, Allah mah gak pernah putus asa, gak ada kalimat satupun di Al-Quran dan Hadis, Allah bilang gini, Saya gak akan ngampuni dosa kamu lagi, kenapa? Udah tiga kali saya ampunin kamu ulangi, gak pernah Allah ngomong kayak gitu, baik di Al-Quran gak pernah, di Hadis gak ada, baik Hadis Nabi yang gak ada, Hadis Qudsi juga gak ada, gak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama ya, diampunin, datang kedua, udah deh, datang ketiga, ini terakhir ya, Allah gak pernah ngomong gitu kan? Pas yang keempat, tidak ada maaf bagimu, gak ada Allah ngomong kayak gitu, selalu, wahai hambaku, Kul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri, Kul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim, Allah tuh baik banget loh omah kita, Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba, Itu panggilan lembut loh dari Allah, Allah kalau ngomong kasar, panggil nama, ya hanan, itu kasar tuh, tapi ya ayah abdi itu lembut, Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah, manggilnya Muhammad, Aisyah, ini kata Aisyah sendiri, Aisyah radiyallahu anha, Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak, Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah, tapi Rasul dipanggil Muhammad, biasa-bisa aja ya, Kita mah kalau dipanggil nama, wah istri celaka nih, durhaka, segala macem, keluar dalil, Nabi aja yang punya dalil gak pernah ngeluarin, kita yang gak punya dalil suka ngeluarin kan aneh tuh, Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh, Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, gak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang, Istri harusnya gini, untuk ngedidik istrinya, supaya istrinya tunduk, gak? Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman, Tapi kalau lagi marah, gak mau pakai-pakai hadis, gak mau pakai-pakai ayat, Kita kalau lagi marah, ayat-hadis keluar semua tuh, jadi talil kita itu bahan untuk marah gitu, Kalau lagi marah, ntar tak keluar ini ayat-ayat yang kemarin saya dengar di talil, Allah tuh baik banget sama kita, udah banyak dosa, masih manggil abdi, Ibadih, kalau yang banyak mah, Katakan kepada hamba-hambaku, Sama kayak ibu monggil, Ya Bunaya, wahai anakku, anakku, udah sering ngecewain ibunya, Masih dipanggil anakku, gak dipanggil nama, Saking maha baiknya Allah kepada hamba, Katakan kepada hamba-hambaku, Yang melampaui batas, Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah gak kehitung, udah banyak banget, Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, Kalau sekarang narkoba, dia apa pokoknya? Durhaka, ninggalin sholat, semuanya dilakukan, Termasuk perdukunan syirik, Tapi Allah masih bilang, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Apa pesannya? La taqonatu min rahmatillah, Jangan putus asa, minta ampun sama Allah, Coba, Gak pernah Allah putus asa, ngampulin kita, Yang ada kita putus asa, minta ampun sama Allah, La taqonatu min rahmatillah, Jangan putus asa, minta ampun sama Allah, Inna Allah ya'ufiru zunuba jami'ah, Allah mengampuni dosa, semuanya, Semua dosa diampuni, Tapi saya Allah pernah syirik, Inna Allah ya'ufiru zunuba jami'ah, Saya pernah berzina ya Allah, Ya'ufiru zunuba jami'ah, Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, Ya'ufiru zunuba jami'ah, Saya pernah minum khamar saya, Pengedar narkoba ya Allah, Ya'ufiru zunuba jami'ah, Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah, Ya'ufiru zunuba jami'ah, Semuanya diampuni, Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari, Dan berserah diri kecuali kepada Allah, Kalau kita punya masalah, Adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat, Dan mengungkapkan semua masalah kita, Daripada Allah, Makanya Musa tahu hal itu, Dia labil memang, Dia anak muda, dan itu wajar, Tapi dia satu tahu dan yakin satu kebaikan, Bahwa selabil apapun, Sebanyak apapun kesalahannya, Dia selalu datang dan mengatakan, Rabbi, Lalu mengakui kesalahannya, Zalam tu nafsi ya Rabbi, Salah lagi, bilang lagi, Rabbi, zalam tu nafsi ini gimana nih ya Allah, Saya salah melulu, Salah lagi ya Allah, Salah lagi deh, Salah lagi ya Allah, Salah terus, Salah lagi ya Allah, Tolong dong, saya pengen berubah, Terus aja gitu, Jangan datang kepada manusia, Makin sering kita datang kepada manusia, Kita makin rendah, Makin sering kita datang kepada Allah, Kita makin tinggi, Datang lagi, Datang lagi, Gimana cara datangnya, Gak susah datang sama Allah, Tuh gak perlu dicari, Gak ada cerita, Allah lagi lobet, Gak ada, Kalau manusia kita japeri, Kita telpon lagi lobet, Dia gak akan, Atau lagi enak-enak telpon, Tiba-tiba mati telponnya, Gara-gara kita telponnya pakai WhatsApp call, Jadi kalau ada masuk telpon yang keputus gitu kan ya, Cari yang gratis, Kalau ke Allah mah gratis, Dan gak akan keputus, Call Allah mah gratis, Tinggal gini doang nih, Jadi telponnya di, Apa, Telapak tangan kita ini adalah gadgetnya, Gini nih, Tekan nomornya gimana, Tekan nomornya tuh tinggal ngomong, Gak perlu ditekan-tekan, Ngomong aja, Robby, Udah langsung terhubung tuh, Kan cepet banget, Kayak ada telpon gitu ya, Nama istri saya Sarah, Sekarang dia ada di atas, Saya kayak misalnya, Misalnya saya mau nelfon istri saya, Terus saya nyalain handphone, Sarah, Halo, Dia manggil saya Albi, Albi itu artinya kekasihku, Albi gitu kan, Ada gak telpon kayak gitu, Bisa gak, Ada ya, Cuma jarang saya juga gak bisa nih, Gak tau caranya telnya, Jadi kalau mau nelfon istri kita, Istriku, Langsung calling gitu, Dan dia langsung, Ngangkat, Gak lama-lama, Kita nunggu lama kok gak ada yang angkat, Angkat alasannya lagi, Kenapa sih gak ada yang angkat-angkat, Maaf tadi lagi di kamar mandi, Misalnya kan suka gitu tuh, Allah emang gak ada cerita gitu kan, Miss call 10, Yang ke 11 baru diangkat, Gak ada tuh, Allah emang gak ada miss call, Gak ada disconnect, Gak ada sinyal jelek, Gak ada habis pulsa, Gak ada kepotong sama, Call yang lebih berbayar mahal, Gak ada yang kayak gitu-gituan, Call Allah emang tinggal bilang, Rabbi, Ya Abdi, La baik ya Abdi, Aku terima apa yang kamu butuhkan ya Abdi, Sebutin-sebutin gitu, Allah tuh gitu, Cuma kitanya, Gak mendengar dengan lisa, Dengan telinga, Kita harus mendengar itu dengan hati kita, Kalau kita yakin, Aku tergantung, Yakinnya hambaku, Prasangkah hambaku, Gimana perasaan hambaku, Kalau kalian, Yakin aku mendengar dan mengijabah, Aku pasti mendengar dan mengijabah, Kan gampang mah, Allah mah tergantung kita ya, Jadi jangan salahin Allah, Allah aja bilang tergantung kita, Kalau kita ngerasa doa kita gak diijabah, Jangan salahin Allah, Kok Allah gak mengijabah, Salahin diri kita, Kenapa kita gak yakin Allah mengijabah, Yakin kok, Kalau yakin, Ngapain dipertanyain, Kalau kita yakin, Jangan dipertanya, Dipertanyakan, Pertanyakan, Karena, Allah pasti, Tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya, Tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya, Tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya, Tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya,